What's up school fans, welcome back to Time Out Sama mereka, sorry nge-vlog sama mereka juga sama Britney, Brenda, dan Chloe Kalo yang suka anjing dan juga suka Shitsua bisa langsung ternar mampir ke channel sebelah tuh Dan tadi gw pun juga jalan-jalan ke Foodlocker Disney City Ternyata Foodlockernya not bad, keren juga sih tokonya ya Jadi make sure untuk support video tersebut juga And of course gw mau say congratulations kepada semua giveaway winners Kemarin ini ada 5 hadiah yang gw bagikan di live chat Dan ternyata live chatnya rame lho malem-malem lho Kemarin api jam 11 malem kita ngobrol-ngobrol itu sampai ada 200an orang sih So hopefully kita bisa sering-sering kayak gitu sih Seru juga ngelain topiknya dan kita ketawa-tawa bareng sih kemarin ini Jadi kalo kalian ketinggalan kalian bisa nonton sih live chatnya masih ada di YouTube channel gw Tapi pasti kemarin pemenang utamanya Jersey Steph Curry The Bay adalah Kevin Doang I am so happy for him Kemarin ini pas gw spin Lucky Wheelnya keluar nama dia Karena menurut gw dia has been one of the biggest supporters of this channel Dia selalu promosiin channel ini ke temen-temennya Dia pun juga kemana yang membantu gw untuk pick up game bersama members So I'm very happy that he won that jersey Dan katanya dia kemana sempet lari-lari lompat-lompat ke link rumahnya Karena dia seneng banget Dia juga merupakan seorang dub nation Jadi menur gw jersey ini jatuh ke tangan yang tepat banget sih So I'm very happy for him So Kevin once again congratulations for the jersey Dan enjoy Semoga sering-sering dipake And ya kalo gitu kita langsung masuk aja ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Rodrigo Priambodo Yang mengatakan pemain impor prawira adalah Yuda Dia lebih bagus daripada Brian Williams sih Sekarang ini so far yang mainnya Dan Yuda gue rasa poinnya average lebih tinggi daripada Brian Williams Yuda itu averagenya 14,6 poin per game Menurut gw tuh tinggi dan juga lebih tinggi dari beberapa pemain impor lainnya So shoutout to Rodrigo Priambodo for the comment Thank you so much juga untuk semuanya yang selalu support time out setiap harinya Dan bentar lagi akan banyak banget orang yang benci sama gue Haters semua Haters come in Come in here please Karena gue tau gue selalu mempromosikan Yuda terus Dimanapun itu di social media gue Dari Twitter, Instagram dan hari ini pun juga gue bikin tiktok tentang Kenapa Yuda itu adalah point guard nomor satu di IBL sekarang ini Of course no disrespect untuk Hardy, Widi dan juga Pras Tawai Menurut gw mereka juga adalah pemain-pemain senior yang hebat-hebat semua Tapi menur gw this is his time man Dia pun juga membuktikan kalo dia bisa compete melawan the best of the best Di IBL, dia gak takut siapapun itu semuanya dihajar Dan gue juga sempet ngobrol sih sama pelatihnya Prawira Bandung Yaitu Coach David Singleton Mengenai mentalnya Yuda Mentalnya Yuda tuh beda banget man I love his mentality menurut gw Dan itu pun juga diakui sama seorang David Singleton Dia bilang Yuda itu selalu mau main di big moment Dia selalu suka big moment dan dia gak pernah takut And dia bilang this kid is special man And Indonesia has someone really special for their point guard spot Itu yang apa dikatakan sama David Singleton Laut DMnya ke gua Dan gua pun langsung merinding Gua merinding banget pas baca DM tersebut Karena I really care kalo orang-orang pada benci sama gua Karena gua promosiin Yuda terus Dan gua bilang Yuda itu wajib masuk ke timnas I really care Because menurut gw Yuda itu layak banget And I am one of the biggest Probably one of the biggest fan of Yuda's game Dan juga gua suka banget dengan mentality Dan bagaimana dia approach each game Dan Coach David Singleton pun juga bilang sama gua kemain bahwa Yuda udah gua maki-maki ataupun gua marahin Dia malahan mainnya makin bagus katanya Jadi itu menurut gw hal yang luar biasa banget Dan itu karakter pemain seperti itu susah banget dicari di Indonesia So sukses selalu untuk Yuda semoganya dijauhkan dari segala cedera ya Amin Oke Hari ini kita mulai dari IBL Jelas tadi kita udah mulai dengan Yuda Seperti kalian yang kita tau hari ini IBL Indonesia Membatalkan empat pertandingannya mereka Semuanya akan ditunda Karena beberapa tim ternyata hasil tesnya ada yang covid positive Jadi kita semua mungkin gak surprise juga sih ini akan terjadi Kita mungkin udah liat ini dari jauh-jauh hari juga Karena memang awal-awal pun sudah ada beberapa pemain, staff yang memang positif juga Jadi ini adalah keputusan yang terbaik dari IBL Demi keselamatan ataupun juga kesehatan seluruh orang yang involved dalam kompetisi ini Sampai sekarang belum tau kita akan ditunda berapa lama Ada yang bilang tiga hari, ada yang bilang seminggu, ada yang sepuluh hari Kita tunggu aja lah Kita gak usah asumsi apa-apa Kita tunggu aja sampai ada berita resminya nanti dari IBL Tapi sekarang ini mereka kayaknya akan ada owners meeting dan juga meeting dengan manager-manager team Untuk menemukan opsi terbaik Kira-kira opsi terbaiknya apa? Apakah harus ke bubble? Atau tidak? Nanti kita tunggu aja ya West Bandits Pas lagi derby Andara Ini gua rasa rumahnya deket kali ya Gading tinggal ngesot aja kayak rumahnya Raffi Tapi keren sih West Bandits Nyiapin kostum jersey gitu dengan namanya Raffi Bisa disimpen atau bisa dilelang Ini kalo dilelang gua yakin laku sih bakal baik banget yang beli sih Karena ini probably one of one jerseynya Jadi Raffi mungkin harus dilelang nih kalo om Raffi nonton ya Tapi pasti Gading ini bangga banget Dia seneng banget sih dia bangga banget kalo dia spesialis derby Kemarin kita tau juga dia derby mantan Gisel Dan dia menang juga timnya ngebantai Dewa United juga Tapi ngakak banget sih Dia just embracing it Embracing it and having fun with it Menurut gua itu adalah hal yang luar biasa Dan gua harapkan basket Indonesia semakin besar Dan juga semakin baik dikenal Dengan figur-figur yang ada di basket sekarang ini Dan kalo kita sih sekarang Hashtag penikmat basket aja Oke Nah kita masuk ke NBA Of course hari ini Daph Nation menyerang gua lagi Karena kemarin gua gak bikin timeout saat mereka mengalahkan Rockets Tapi hari ini gua diserang lagi di DM Karena lapis kedua Ataupun boleh dibilang timbenya Warriors Hari ini gua gak ngerti gimana caranya Bisa comeback Dari ketinggalan 17 point Di kuartal keempat Untuk mengalahkan Sentonius Bruce Dengan skor 24 120 7 straight win Ini kalau ngalah Sejak Steph Curry nendang kursi Ini belum pernah kalah sama sekali ya But no Steph Curry No problem Because ada Jordan Poole Hari ini Seperti gua bilang tadi Mereka sempat ketinggalan 17 point Terus tiba-tiba Mereka melakukan 33 and 13 runs Setelah gua di game kali ini Dimana Jordan Poole terakhir nunjukin Confident levelnya dia sangat tinggi sekali Abis 3 point pertamanya dia nembak Masuk tiba-tiba Moses Moody Dapet rebound Wah gila Langsung di kick Kok halal Damian Lee yang kick Dia ke corner lagi bolanya Lalu Jordan Poole masuk men Tembakan keduanya Untuk memastikan kemenangannya Gua udah say warriors Hari ini Kalo katanya Jonathan Kumingga Wah Great players Don't miss their second shot Asik Sedap lah Jonathan Kumingga ya By the way Gua mau ngingetin aja sih Jordan Poole masih 22 tahun umurnya Dan dia kembali sempet nge-repost orang Indonesia lagi Dia suka banget ya kayak nge-repost orang Indonesia ya Waktu itu ada cewek juga yang diucapin happy birthday Kayaknya sama Jordan Poole di tiktok gua nemu kemarin ini So Tinggal gua nih Gua kapan di-repost nih Gua harus Tadi gua ke Bandung Rencananya mau bawa Gua udah bayar hotel Untungnya bisa di-cancel lagi Bisa di-refund Tadi gua mau bawa jersey Jordan Poole gua untuk foto disana sih Jadi harus menunggu dulu tuh sih Pertahun ntar kalo gua foto di Bandung Bisa di-repost sama Jordan Poole ya Jordan Poole at the way Hari ini dengan 31 point Damian Lee 21 point Moses Moody was unbelievable man He was a beast man For the Golden State Warriors Menurut gue Moses Moody tadi berperan besar sih Untuk menangin game kali ini Dia 20 point And of course Jonathan Kuminga special again man Gila Warriors Got this kid Yang masih 19 tahun Dan jago-jago banget man Dia 19 point juga hari ini Tapi gila sih effortnya anak-anak Warriors hari ini Luar biasa banget menurut gue Karena menurut gue itu gampang banget Mereka kayak oh yaudahlah kita kalah 17 point Kita ga usah main lah Kita besok aja main apa Mulai lagi Kita kalah aja hari ini Apalagi ga ada Clay Ga ada si staff juga Tapi Menunjukkan seberapa bagus mentalnya Sebenernya anak-anak muda ini sih Mereka itu effort defense Bocah-bocahnya Warriors ini Effers defensenya gila banget menurut gue sih Di gue antara 4 Gue ga salah sempet nahan Spurs 4 menit tanpa poin Itu menurut gue Wow banget sih Apalagi Ya seperti gue bilang Ga ada staff Ga ada Clay hari ini Tapi GP2 tadi sebelum injured Defense nya juga ga ada obat Lalu juga tadi terakhir Moody Sampai dive ke lapangan Untuk get the rebound So itu menurut gue keren banget sih Dan ini nunjukin juga Seberapa dalamnya squadnya Golden State Wars And I think they are ready For the playoff man They are looking good For the playoff already Semoga mereka ga ada cedera Kok mereka ga ada cedera sih Menurut gue NBA final saja sih Bisa banget sih nyampe sih Dan game ini Walaupun ga ada superstar nya Menurut gue game ini Super seru banget Semuanya kasih 100% Semuanya hustle Everybody play defense Yang bener ketat banget hari ini Asli game ini seru parah Kalian pastikan nonton hari aja Kalau kalian belum nonton Dan dari Spurs hari ini Dari John Tamer Yang mencetak 27 poin And of course Sebelum kita pindah ke game berikutnya Gue ga mungkin ga mention Tentang si KPJ Kevin Porter Jr Kemarin ini Trash Talk Staff Curry Dia dapet pelajaran yang sangat berharga lah ya Trash Talk Staff Curry Dan juga dia Stare Down Staff Curry Dan tiba-tiba Staff Curry Langsung 21 poin Dan selesai dengan 40 poin Dan Justin Rockets pun ke bantai Kemanaan Moody's Day Wars ya Tapi KPJ setelah game sih Ngelesnya bisa banget ya Apalagi di tweetnya dia Bilang bahwa dia fokus aja Padahal sih dia manas-manesin Curry Gue yakin banget Makanya Curry waktu itu Kemarin ini ngamuk ya So KPJ Jangan melakukan hal itu lagi ya Kepada Staff Curry Oke Tobat Tobat Untuk si KPJ Oke Gary Train man Gila lagi on fire Bangga sih Gary Train Jr Hari ini dia 33 poin Untuk membawa Raptors Mengalahkan Miami Heat Dengan skor 110-106 Ini game kelimanya Dia mencetak at least 30 poin Step back 3 poinnya sih Susah banget Buat dijaga sih Dan dia juga bisa ISO Untuk nge-drive Dia perlu di drug test sih Ini game yang dia perlu di drug test sih Karena menurut gue dia kejagoan men Gila Kejagoan banget Asli 5 game terakhir Untungnya gue udah pick up dia sih Di NBA Fantasy Dan Gue gak tau nih Si Drake lagi ngeliatin apa nih Di HPnya Drake dateng Ini kadang udah boleh ada beberapa penonton Yang dateng Mungkin keluarga kali ya Yang dateng Gue rasa juga Drake bisa jadi meme sih Jadi dia mungkin bingung kali Ini si Gary Train Jr Kenapa bisa jago banget sekarang ya Hehehe Lagi ngeliatin itu kayaknya dia Tapi Ini seru banget sih Heat kemarin sama Raptors Abis triple overtime Lalu sekarang ini game nya juga seru banget Si Raptors bisa comeback Setelah strong first half dari Miami Heat Gila kalo mereka bisa ketemu di playoff menurut gue keren banget sih Akan seru banget Pasti akan deg-degan banget sih serisnya sih Semoga bisa terjadi ya Amin Tapi Miami Heat tadi bawa kedua sih melempem banget sih Gue gak tau kenapa sih Tapi inbound trial nya Raptors itu juga pintar banget Sampai OG itu bisa kosong banget dioper sama si Scotty Barnes Nick Nurse yang menjago sih And Heat karena ini lagi bapuk banget mainnya 2 kali kalah ya On the road kemarin dibantai sama Celtics Dan hari ini dibantai sama Gak dibantai lah Dikalahkan sama si Raptors Oke berikutnya ada Suns Hari ini juga pick up a win against the Brooklyn Nets Dengan skor 121-111 Suns meneruskan tren kemenangannya mereka Menjadi 11 kali beruntun Dan rekornya mereka sekarang 41-9 Mereka dipucuk dengan damai tampaknya disana Udah lama juga mereka dipucuk ya Dan Damien Booker hari ini meledak dengan 35 point Michael Bridges ini lagi kenapa ya Offensily gacor banget deh Jago abis dia 27 point hari ini Kok Michael Bridges bisa konsisten 20 point aja Ya menurut gue Suns itu akan susah banget di kalahin ya sih Michael Bridges gak tau kenapa menurut gue Dia ngingetin gue dengan sosok Sean Marion And CP3 hari ini 20 point 14 asis standart leh And Suns hari ini juga udah kedatangan lagi Deandre Ayton yang kemarin ini sempet cedera ankle ya Saya tau gue ya 2 mingguan gak main Dan hari ini sudah selesai dengan 12 point Katanya masih ngos-ngosan tapi mainnya Sedikit stats menarik aja untuk Suns Dia 31-0 katanya kalo lagi leading setelah 3 quarter Wow itu kayak Lakers dulu ya Lakers tuh juga sempet gak kalah-kalah tuh kalo leading setelah 3 quarter And tim Suns ini menurut gue sih Kalo gak ada cedera Wah man mereka juga punya kesempatan besar banget sih untuk juara sih Kayak final Western Conference kayaknya Suns lawan Warriors lah ya Itu adalah beberapa game yang gue ingin bicarakan hari ini Lalu ada beberapa berita NBA lainnya Of course dunk contest untuk NBA All Stars sudah di announce Ada Jalen Green, Obi Toppin, Cole Anthony, and JTA Ini kayak akan seru sih menurut gue ya JTA gue gak pilih kenapa JTA ada disini sih Tapi biasanya kayak gini-gini nih Underdog gini nih kadang-kadang suka ngagetin Tiba-tiba bisa menang aja Tapi gue agak kurang sih JTA Menurut gue kayaknya Jalen Green and Obi Toppin gonna be solid Cole Anthony menurut gue yang bisa mengagetkan gue juga nanti Atau bisa menjadi juara Tapi gue sih excited banget untuk Jalen Green dan Obi Toppin Menurut gue Obi Toppin This is gonna be good Tapi gue jago yang Jalen Green sih Kalo gue liat kayak gini Kayak Jalen Green itu lompatannya tinggi banget sih I think Jalen Green gonna be really really creative with his dunk Kalo menurut kalian siapa yang bisa menang nanti Slam dunk contest kalian bisa tulisnya di comment section di bawah Oke NBA juga hari ini umumin pemain-pemain yang akan bermain di Rising Stars Star studied banget ada Lamello Ada Ant-Man Ada Evan Mobley Kate Cunningham dan juga Scotty Barnes Bakal seru parah sih menurut gue Dan juga ada beberapa pemain dari Ignite Yang dateng nih ada temennya Derek juga Yaitu Dyson Dyson Daniel Semoga gue gak salah nyebutnya Ada anak-anak Ada anak Seattle namanya Margen Ini Margen ini gue gak nyakasih dia sejago itu sih Gue ngeliat dia di crossover kayaknya B aja Tapi gue jadinya nyesel nih Gak kenalan sama dia waktu dia di crossover kemarin ini Gue masih belum tau sih Tapi gimana nanti cara bagi timnya Mungkin draft atau di undi Akan ada 4 tim saya tau gue Ada 4 pelatih Ada beberapa legend yang akan ngelatih Satunya adalah Gary Payton Mereka gak salah akan main 7 menit Lalu akan ada target skornya Nah itu gue gak tau tau abis itu Sistem kompetisinya gimana Nanti kita tunggu aja lah ya Kita bahas lagi sebelum pas All Starnya bermain Oke Sekarang kita masuk ke prediksi Terakhir sayur banget sih si Miami Gue kesel banget hape nontonnya Di bantai habis sama Boston Celtics Jadi gue harapkan besok kita bisa bounce back Besok ada 9 pertandingan Banyak game-game yang seru kayaknya Tapi gue akan pilih tim kesukaan gue sekarang ini Yaitu Memphis Grizzlies Besok mereka akan lawan New York Knicks New York Knicks sebenernya udah jago lah Luang Sacramento Kings Besok balik lagi lah ke default ya Balik lagi ke default Jadi kayaknya gue harapkan besok Memphis Apalagi abis kalah kemarin ini Kemarin itu Memphis kalah lawan Oh Philly Patah hati banget lah itu kalahnya overtime Jadi gue harapkan besok mereka akan bounce back Tapi gue akan cari pilih aman aja Gue akan memilih Moneyline Untuk Memphis Jadi Memphis besok hanya butuh menang saja Agar kita bisa cair So good luck everyone Top styles Gue akan skip dulu Gue gak sempet tadi nyari top styles Sekarang langsung masuk ke top place Top place OG Dan Anobi Keeps rising Dan ini ngedung di depannya Jimmy Butler Lalu ada Demar DeRozan Ini not bad juga nih Wah Dia ngedrive lalu didung depannya Okiki Dan terakhir of course Jordan Poole With the game winning shot Hari ini Untuk membawa Golden State Warriors Menangnya player of the day Of course gue harus kasihnya ke Jordan Poole ya Dia pantas banget menurut gue Menampakan 31 poin 6 rebound Dan 5 assist Dan that 3 point at the end Itu yang membuat hari ini Dub Nation lega Semuanya Gak tegang lagi Jadi I think that was really clutch Dan that is why He is our player of the day So Time out geng Kita sudah ada di akhir Time out hari ini Thank you so much Lu yang sudah menyempatkan waktunya Untuk malem ini menonton Sekali lagi minta maaf sekali Ini agak malem Di uploadnya But once again Thank you so much guys For always supporting time out Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa juga untuk subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan time out Setiap harinya So once again Thank you so much Shout out to everybody And I will see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih